Kota dan daerah di Australia yang ramai dengan penduduk muslim Bismillah, Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Chasolo Yo guys, Australia adalah sebuah negara besar dan maju yang penduduk aslinya adalah suku Aborigin Namun sayang, kini populasi suku Aborigin tinggal sedikit dan mayoritas penduduk Australia adalah bangsa imigran Terutama dari negara-negara Eropa, namun banyak juga imigran yang datang dari negara-negara Islam Sebenarnya, sebagian orang Aborigin di utara Australia telah mengenal agama Islam Karena berdagang dengan orang-orang Bugis dan Makassar yang berlayar hingga Australia Utara pada abad ke-16 dan ke-17 Namun sayang, hal itu terhenti karena penjajahan Inggris atas Australia Setelah Perang Dunia II, mulai banyak juga berdatangan imigran muslim dari negara-negara muslim ke Australia Berikut ini guys, 9 daerah atau kota di Australia yang ramai dengan umat muslimnya 1. Christmas Island atau Pulau Natal Yo guys, Pulau Natal atau Christmas Island terletak di Samudera Hindia sekitar 360 km di sebelah selatan Pulau Jawa Meski dekat dengan Indonesia, Pulau Natal ini dimiliki oleh Australia Menariknya, di Pulau Natal ini bisa ditemui banyak sekali orang-orang keturunan Melayu Seperti halnya orang-orang Melayu di Indonesia dan Malaysia Orang-orang Melayu di Pulau Natal taat menganut agama Islam Dari sekitar 2.000 orang penduduknya, 25% di antaranya adalah orang-orang Melayu Muslim Mereka biasa beribadah di beberapa masjid di Pulau ini Di antaranya Masjid Kampong di Flying First Cove dan Masjid Attaqwa Pulau Natal Festival keislaman sering diadakan di Pulau ini Bahkan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha ditetapkan sebagai hari besar di Pulau Natal ini Seperti halnya tradisi kaum Muslimin di Nusantara Orang-orang Muslim di Pulau Natal juga menggelar peringatan hari kematian, pengajian, khitanan, syukuran, dan perayaan Islam lainnya khas Nusantara 2. Kepulauan Kokos atau Keling Kepulauan Kokos terletak di Samudera Hindia, barat daya Kepulauan Indonesia Pulau milik Australia ini mayoritas penduduknya adalah orang-orang keturunan Jawa dan Melayu Mereka sehari-hari menggunakan bahasa Melayu dan mereka beragama Islam seperti halnya orang-orang Indonesia dan Malaysia Orang-orang Melayu mulai menetap di Pulau Kokos sejak tahun 1800-an saat kolonialisasi membawa budak-budak asal Jawa dan Melayu ke Kepulauan itu Anak keturunan mereka masih eksis hingga sekarang namun sudah banyak yang berhijrah ke Sabah Malaysia dan Australia Barat Sehingga di Pulau Kokos saat ini orang-orang Melayu hanya tersisa tidak lebih dari seribu orang saja Mereka masih istiqomah menjalankan syariat Islam dan bersuka cita menyambut perayaan-perayaan Islam seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Ataha 3. Bankstown, New South Wales Bankstown adalah sebuah kota satelit bagi kota Sydney, New South Wales Beragam etnis dan bangsa dari seluruh dunia bisa ditemukan di kota Bankstown ini Dan Islam menjadi agama yang paling banyak dianud di kota kecil ini Yakni sekitar 31,1% penduduknya adalah penganud agama Islam terutama dari keturunan Arab, Libanon, Pakistan, dan Bangladesh 4. Broadmeadows, Victoria Yuk guys, kota Broadmeadows di negara bagian Victoria ini merupakan kota satelit bagi kota Melbourne Kota kecil ini mempunyai keaneka ragaman penduduk baik dari segi agama maupun etnis dan budaya Mayoritas penduduk kota Broadmeadows adalah penganud agama Islam Yakni umat Islam mencapai sekitar 35% dari total penduduknya Mereka terutama adalah keturunan dari Libanon, Turki, Pakistan, dan India 5. Kota Dandenong di Victoria Ya guys, kota Dandenong merupakan kota satelit bagi kota Melbourne, Victoria Menariknya, dari sekitar 30 ribuan penduduk Dandenong, 54% penduduknya adalah umat Islam Ya, mereka terutama adalah keturunan Bosnia, Albania, Afghanistan, dan Pakistan Hal ini menjadikan Dandenong sebagai kota dengan persentase muslim terbesar kedua di Australia setelah Pulau Kokos 6. Kataning, Australia Barat Ya guys, Kataning adalah sebuah pemukiman kecil yang terletak di sebelah selatan kota Port, Australia Barat Di sini terdapat komunitas Melayu Muslim yang cukup solid Sebagian besar mereka adalah orang-orang Melayu dari Pulau Kokos atau Keling yang berhijrah ke sini Dan saat ini sekitar 10% penduduk Kataning adalah orang-orang Melayu Muslim Di kota kecil ini ada sebuah masjid besar lengkap dengan madrasah atau sekolah Islamnya Di masjid itu didirikan sholat Jumat setiap Jumat Dan masjid Kataning ini diresmikan pada tahun 1981 oleh Tunku Abdul Rahman Putra, mantan Perdana Menteri Malaysia Di Kataning ini identitas Melayu sangat dijaga hingga saat ini Tradisi adat istiadat Melayu di junjung tinggi Bahkan sholat Jumat di masjid Kataning pun disampaikan dalam bahasa Melayu 7. Auburn, New South Wales You guys, Auburn adalah sebuah kota satelit bagi kota Sydney di negara bagian New South Wales Menariknya, Islam menjadi agama terbesar di kota yang berpenduduk sekitar 40.000 orang ini Sekitar 43% penduduk Auburn adalah umat muslim Terutama mereka adalah keturunan Turki, Afganistan, Pakistan, dan Arab 8. Meadow Heights, negara bagian Victoria Meadow Heights adalah sebuah kota satelit bagi kota Melbourne, negara bagian Victoria Penduduk kota kecil ini berasal dari beraneka latar belakang bangsa Islam menjadi agama terbesar di kota kecil ini Sekitar 42% penduduk kota kecil ini mengandung agama Islam Mereka terutama berasal dari keturunan Turki, Irak, dan Libanon 9. Shepparton, negara bagian Victoria Shepparton adalah sebuah kota satelit bagi kota Melbourne Penduduknya sekitar 50.000 orang Di kota ini banyak bertebaran restoran dan toko-toko halal dan terdapat 4 masjid Salah satunya adalah masjid tertua di negara bagian Victoria yang didirikan oleh orang-orang keturunan Albania Populasi muslim tidak sampai 10% dari total penduduk kota ini Mereka hidup berdampingan dengan umat beragama lainnya dengan harmonis Demikian tadi guys Kota-kota dan daerah di Australia yang ramai dengan penduduk muslim Thanks for watching Terima kasih Alhamdulillah Wassalamualaikum Terima kasih